Halo semuanya, apa yang ada di pikiran kalian jika mendengar kata Lego? Mainan bongkar pasang yang seringkali bekerja sama dengan merek terkenal untuk menciptakan variasi baru dari tiruan karakternya. Di sini saya akan menceritakan kisah dari game Lego yang cukup keren karena melibatkan superhero Marvel dan super villain yang bersatu untuk mengalahkan Galactus. Ya, sosok berukuran fantastis yang hobi makan planet. Langsung saja, berikut adalah alur cerita dari game Lego Marvel Super Hero. Awal mula dikisahkan, sosok entitas kosmik bernama Galactus sedang memakan sisa-sisa planet yang hancur. Karena masih lapar, dia mengirimkan bawahannya, yaitu Silver Surfer, untuk mencari lebih banyak planet yang bisa dimakan. Silver Surfer kemudian memulai pencarian dan membawanya sampai ke bumi. Karena terdeteksi sebagai makhluk yang mencurigakan, Iron Man kemudian mengejarnya atas perintah dari S.H.I.E.L.D. Di saat melarikan diri, Silver Surfer dihadang pesawat misterius yang langsung menembaknya. Membuatnya jatuh dan papan seluncurnya hancur menjadi potongan-potongan bernama Cosmic Brinks. Usut punya usut, pelaku penyerangan itu adalah Dr. Doom. Dia menculik Silver Surfer dan ingin mengumpulkan semua Cosmic Brinks dengan tujuan supaya bisa mendapatkan kekuatan besar. Yang disebutnya dengan Doom Ray of Doom. Untuk mengalahkan Galactus yang hendak memakan bumi dan akhirnya bisa menguasai dunia. Namun sayang, potongan Cosmic Brinks yang dikumpulkannya belum lengkap. Membuat rencananya belum bisa terlaksana. Oleh karena itu, dia beraliansi dengan Loki dan mengumpulkan beberapa penjahat super untuk membantunya mendapatkan Cosmic Brinks yang tersisa. Loki sendiri sekarang sedang ditahan, tapi mereka bisa berkomunikasi melalui virtual. Dan misi jahat dari Dr. Doom dimulai dengan memerintahkan Sandman serta Abomination. Abomination dan Sandman kemudian memulai misinya. Mereka menyandra seluruh Grand Central Station untuk mencari Cosmic Brinks yang sedang diamankan petugas. Hal itu menarik perhatian bagi Iron Man dan Hawk yang langsung melawannya. Hal itu menarik perhatian bagi Iron Man dan Hawk yang menarik. Tidak berselang lama, Spider-Man kemudian datang untuk membantu mengalahkan Sandman dan mereka bisa mengamankan Cosmic Bricks. Terima kasih telah menonton! 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 Adegan kejar-kejaran akhirnya terjadi sampai Dr. Octopus tiba di kantor Daily Bugle. Peter yang bekerja di sana kemudian berubah menjadi Spider-Man untuk membantu Kapten Amerika dan Reed Richards. Akhirnya mereka bisa mengalahkan Dr. Octopus di Times Square, tapi sayang Cosmic Brick tersebut malah dibawa lari oleh Green Goblin yang membawanya menuju ke Menara Oscorp. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dental-dental? Tidak bisa menjelaskan kemampuan kemampuan, Ark. Berhenti menjadi keras, dok. Aku mendapatkan! Aku mendapatkan! Dan Hawkeye untuk menemukan Cosmic Bricks, sementara Spider-Man menuju ke Oscorp untuk mengejar Green Goblin. Apa yang terlalu lama? Dalam misi kali ini, ketiganya dipaksa untuk menghadapi Venom di dalam lab bawah tanah Oscorp. Tidak bisa menjelaskan. Tidak. 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 Kita selalu mencari kekauan, Spider-Man! Sementara Goblin sendiri kembali bisa melarikan diri. Kau tahu aku harus menjelaskan aros anti-goblin. Setelah itu, Nick Fury memerintahkan Iron Man dan juga Hawke untuk memeriksa penjara bernama Raft. Sebuah penjara dengan keamanan tingkat tinggi yang berisikan banyak super villain. Setibanya di sana, Iron Man dan Hawke bertemu dengan Wolverine yang juga sedang mengamati penjara. Seperti yang berlaku. Tidak. Tidak. Hulk, menjelaskan. Sementara kekacauan mulai terjadi karena Sabertooth membebasasi Tendamu. Kau harus tahu sekarang, dia adalah seorang orang yang baik. Meskipun dia tidak terbaru dengan warnanya. Sementara kekacauan mulai terjadi karena Sabertooth membebaskan para tahanan dengan dibantu oleh Mystic. Mereka bertiga langsung masuk ke dalam dan mengejar Sabertooth, tapi supervillain itu melepaskan banyak penjahat seperti Carnage, Red Skull, dan Reno. Termasuk juga ada Stanley yang dibebaskan. Rupanya dalang dibalik kekacauan ini adalah Magneto. Dia mendekati Iron Man dan langsung melucuti armornya. Hawk dan Wolverine kemudian meninggalkan Tony dan mengejar Magneto serta Sabertooth. Di tengah jalan, mereka berhadapan dengan Abomination sampai membawa mereka ke area landasan helikopter. Magneto melarikan diri bersama dengan Mystic, sedangkan Sabertooth membantu Abomination dalam melawan Hawk dan Wolverine. berbuka pula jalan ke logically guys Man Utilasprita. buttuk tersusa saya akan melihatnya. Akhirnya, Hulk dan Wolverine berhasil mengalahkan dua super vilain itu. Akan tetapi, di tempat lain, Loki berhasil melarikan diri dari penjara. Sekarang, Tony Stark pergi bersama Kapten Amerika menuju ke Stark Tower untuk mengambil armor baru. Ketika mereka tiba, ada Mandarin yang menyerang menara bersama dengan Loki dan Audrey Killian. Loki sendiri melarikan diri setelah mengambil Akreator, meninggalkan Mandarin dan Audrey Killian. Pertarungan kembali terjadi. Tony dan Steve harus melawan mereka berdua. Setelah Audrey Killian berhasil dikalahkan, Mandarin menggunakan salah satu armor milik Tony Stark untuk melawan penciptanya sendiri. Kamu tidak bisa menemukan visianku untuk manusia. Sekarang, saya akan mengubahkan senjata-senjata terhadapmu. Lepaskan mereka! Is that the Hulkbuster armor? Yep. And that will let him do anything the Hulk can do? Yep. Di sini bahkan Tony sampai menyalakan program yang dinamai dengan House Party Protocol dan menerbangkan armornya secara autopilot untuk membantunya mengalahkan Mandarin. House Party Protocol activated. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Terima kasih telah menerima 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 kasih telah Setelah itu, dengan melacak tanda dari Arc Reactor, S.H.I.E.L.D. mengirimkan Black Widow dan Hawkeye menuju ke Empire State Building. Mereka menyusup ke dalam pangkalan Hydra yang ada di ruang bawah tanah. Di sini mereka kemudian bertemu dengan Human Torch yang diperintahkan oleh S.H.I.E.L.D. sebagai bala bantuan. Setelah mengalahkan banyak pasukan dari Hydra, Mereka melihat Loki yang bersama dengan Red Skull serta Arnim Zola. Mereka terlihat membuat sebuah mesin yang misterius. Loki kemudian melarikan diri menuju ke Asgard. Sementara Kapten Amerika datang untuk membantu Human Torch dalam mengalahkan Red Skull. Wolverine juga datang membantu di akhir pertarungan. Kisahnya kemudian berlanjut. Kapten Amerika, Human Torch, dan Wolverine bertemu dengan Thor yang membawa mereka ke Asgard untuk menemukan Loki. Mereka terlihat seperti itu. Saya merasa kemudian kembali di Vortex karena Brother Loki menggunakan dia sebagai jalan ke Asgard. Apa yang kemudiannya dia berlaku? Dia berlaku hanya satu perkara. Ketua. Dan juga berlaku dengan hormat. Dia sangat ingin. Terima kasih telah menonton! Setibanya di jembatan Bifrost, mereka menemukan fakta bahwa Loki telah bersekutu dengan Frost Giant. Terbukti dengan kondisi Asgard yang sudah membeku dipenuhi banyak es di mana-mana. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Frost Giant dan bisa memasang kembali pedang Bifrost, mereka akhirnya tiba di depan gerbang Asgard. Terima kasih telah menonton! Loki kemudian menyambut mereka dan terlihat dia memiliki Tesseract. Terima kasih telah menonton! Loki kemudian mengaktifkan Destroyer untuk menyibukan para superhero. Terima kasih telah menonton! 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 Walau akhirnya bisa dikalahkan dan mereka kemudian mengalahkan Loki. Tapi Dewa Licik itu kembali bisa melarikan diri. Di sini mereka kemudian berdebat tentang apa yang harus dilakukan dengan Tesseract. Namun Wolverine memanfaatkan momen itu untuk mencurinya dan membawanya ke Profesor Charles di X-Mansion. Dengan harapan benda itu akan membantu mereka menemukan Magneto. I bet this Glow Cube can help me find Magneto. I can ask Chuck about that. Brought you something, Profesor. Figure this can help us find Magneto. Ternyata X-Mansion sendiri sudah diserang oleh Magneto dan Brotherhood of Mutants pasukannya. Di sini Jean Grey dan Cyclops bekerja sama untuk menyelamatkan siswa yang terperangkap di dalam reruntuhan dan kobaran api. Di sini, cepat saja. Magneto tidak akan menyerang sekolah sehingga dia berusaha. Mereka kemudian menyelamatkan Storm yang sedang disandra oleh Thornton. Jangan lupa untuk menyerang sekolah sehingga dia berusaha. Tidaknya, kamu menyerang. Storm, apa-apa kau? Di luar X-Mansion, mereka juga melihat Iceman yang bertarung dengan Pyro. Ini bukan... cool. Sorry I gotta be so cold with you, buddy. The Juggernaut. Watch out! Setelah mengalahkan semua pasukan Magneto, mereka kemudian sampai di dalam Serebro. Namun, mereka kaget setelah melihat Profesor Charles yang memberikan Tesseract kepada Magneto. Scott yang tidak percaya langsung menyerang Profesor, tapi ternyata dia adalah Mistik yang sedang menyamar. Hahaha, itu tidak cara menyerang wanita, Summers. Magneto dan Mistik kemudian melarikan diri. Scott dan Storm tinggal di tempat untuk mengamankan anak-anak. Sedangkan Jean dan Iceman mengejarnya sampai Iceman menabrak Beast. Di sini, ketiganya harus melawan Juggernaut, Sementara Magneto dan Mistik kembali melarikan diri bersama dengan Tesseract. Setelah mereka mengalahkan Juggernaut, Profesor Charles kemudian datang bersama dengan Cyclops dan juga Wolverine. Di sini Profesor sangat menyesal karena Tesseract sudah dicuri dari tangannya. Di sisi lain, Nick Fury memutuskan untuk memulai operasi menuju ke Latveria dengan tujuan untuk menghentikan Dr. Doom. Fury, Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch, serta The Thing pergi menuju ke markas dari Dr. Doom untuk menemukannya. Terima kasih telah menonton! Mereka akhirnya berhasil masuk, tapi malah disambut dengan Green Goblin. Setelah berhasil mengalahkannya, mereka akhirnya sampai ke ruangan Dr. Doom. Ternyata, ada Loki yang merobohkan tumpukan batu. yang ada di atas mereka Loki dan Dr. Doom akhirnya melarikan diri dan mereka juga membawa Cosmic Bricks di tempat lain ada Iron Man, Spider-Man dan Thor yang menuju ke kapal selam dan mereka mengalahkan aim yang ada di dalam sana sampai akhirnya mereka menemukan Modox dan berhasil mengalahkan musuh berkepala besar itu akibat pertempuran kapal selam mereka sampai rusak dan membuat mereka perlahan-lahan tenggelam beruntung ada Jean Grey yang datang untuk membuat medan energi yang bisa menyelamatkan mereka ternyata Jean sudah melacak Dr. Doom yang menaiki kapal selam berbentuk ikan paus mereka kemudian berjalan di bawah air sampai bisa masuk ke dalam kapal selam milik Dr. Doom di sana mereka menemukan super villain itu dan kapal selamnya kembali menyala di lain tempat ternyata Magneto berulah dengan mengendalikan patung Liberty bersama satu villain bernama Mastermind Ritwi Charge Hawk dan Wolverine bergegas menuju ke sana menggunakan Queen Jet namun mereka malah terlempar sampai mendarat ke perusahaan Rockson di sana mereka kembali melawan anak buah Magneto sampai akhirnya mereka keluar dan melihat Liberty yang sudah sampai di kota mereka yang diincak patung Liberty kemudian mulai menelusuri ke dalam patung itu kembali mereka melawan pasukan Magneto dan setelah sampai di bagian kepala mereka bertemu dengan Mastermind musuh yang bisa mengendalikan pikiran orang lain setelah sukses mengalahkan musuh itu Magneto sadar dan melepaskan kepala Liberty serta melemparnya ke udara dia kemudian pergi ke sebuah pulau terpencil serta mengaktifkan sebuah stasiun luar angkasa yang dinamai dengan Asteroid M Black Widow mengantarkan The Thing dan Kapten Amerika menuju ke sana keduanya kemudian beraksi dan menelusuri pulau untuk menemukan Magneto setelah menemukan posisi dari Magneto mereka kemudian diharapkan dengan Velociraptor tapi beruntung ada Storm yang datang membantu di sana ada Reno yang diperintahkan Magneto untuk mengulur waktu mereka akhirnya dihadapkan dengan Magneto tapi ternyata Magneto itu palsu dia adalah Mystic yang menyamar sementara yang asli terbang dengan mesin yang sudah dipersiapkannya di dalam stasiun luar angkasa itu sudah ada Loki dan Dokter Doom yang sedang berdiskusi untuk melanjutkan membangun Doom Ray dan dengan ini rencana mereka hampir selesai sementara Thor Iron Man dan Jin tiba di X-Mansion atas perintah dari Nick Fury Iron Man kemudian membangun sebuah roket untuk mendatangi Dokter Doom dan komplotannya singkat cerita Iron Man Spider-Man dan Thor tiba di sana dan melawan Magneto mereka berhasil mengalahkannya sementara Dokter Doom dan Loki tetap fokus membangun senjata tersebut Spider-Man Captain America The Thing dan Storm akhirnya menemukan mereka dan bisa melawan keduanya Dokter Doom bisa dengan mudah dikalahkan tapi Loki malah memanggil Galactus dan mengendalikannya ternyata disini semuanya menjadi jelas Loki mau membantu Dokter Doom untuk membuat senjata supaya dia bisa memanggil Galactus dan mengendalikannya dengan demikian dia bisa memberikan Bumi dan Asgard sebagai makanan untuk Galactus sementara Loki menjadi penguasa dengan kekuatan Galactus di dalam genggamannya dengan senjata Doom Ray yang berbentuk pesawat kecil Loki terbang dan memerintahkan Galactus untuk menghancurkan asteroid M itu para superhero bisa melompat dan mereka jatuh tepat di atas helicarrier sementara itu karena mengetahui senjata kosmik dari Quicksilver yang bisa mendatangkan Galactus ke bumi mau tidak mau Nick Fury merekrut para superhero dan supervillain untuk saling membantu bersama dalam mengalahkan Galactus yang tiba di bumi Iron Man dan Thor kemudian menemui Magneto dan Abomination supaya ikut membantu mereka semuanya kemudian berkumpul dan melupakan permasalahan mereka walau yang terjadi tidak seperti yang diharapkan para superhero dan supervillain malah tawuran di dalam helicarrier sampai suatu ketika datanglah Loki bersama dengan Galactus terlihat pahlawan super dan para penjahat yang sudah berkoalisi berjalan bersama dengan sangat keren bersiap melawan Galactus mereka sekarang dibagi ke dalam beberapa tim dan melawan Galactus secara bergantian walau cukup lama pertarungan ini mereka akhirnya sukses mengalahkan pemakan planet itu setelah Hulk menggunakan Thor sebagai pemukul Galactus melemparkannya sampai ke dalam lubang cacing dan membuat bumi menjadi aman dan membuatnya selamat menikmati saya akan membuatnya berbincang terjadi kamu bisa yang selesai menjadi pasal sebaik terdekat cepat saya akan mencari saya akan menikmati terima kasih terima kasih Superhero dan para supervilain kemudian berpisah. Papan sejujur milik Silver Sarver kembali diperbaiki. Silver Sarver kemudian berterima kasih dan kembali melesat ke luar angkasa. Dalam adegan kredit scene yang pertama, terlihat Nick Fury yang mengawasi perbaikan dari patung Liberty sambil menerima kunjungan mendadak dari Guardians of the Galaxy. Mereka rupanya datang terlambat untuk membantu melawan Galactus. Nick Fury juga bertemu dengan Black Panther dan kucing peliharaannya yang bernama Mr. Piddles. Di sini Black Panther berterima kasih kepada Nick Fury karena telah menghentikan Galactus. Dan alur cerita dari game Lego Marvel Superhero ini selesai di sini. Sebenarnya ada dua game Lego Marvel yang lain. Ada Lego Avengers dan Lego Marvel Superhero 2 yang menampilkan karakter Marvel dengan bentuk yang serupa dengan versi filmnya. Apakah kalian tertarik dengan alur cerita dari game satu ini? Jika demikian silahkan tulis di kolom komentar kalau mau dibuatkan lagi alur cerita dari game Lego selanjutnya. Subscribe Marvel Indo bagi yang belum dan sampai jumpa di video lainnya. Sub indo by broth3rmax